Hai semuanya, ini ceritaku, mahasiswa PGSD UNS yang mengikuti PLP International. Sebelum penerbangan ke Filipina, saya beranjak dari Solo dengan menaiki KRL dari stasiun Solo-Jabres menuju stasiun kota Yogyakarta. Dari stasiun Yogyakarta, saya melanjutkan perjalanan saya dengan kereta bandara menuju Yogyakarta International Airport. Pada program PLP International ini, saya ditempatkan di Filipina bersama dengan dua teman saya, mahasiswa PGPAUD UNS. Ya, selanjutnya kami bertiga terbang menuju Filipina untuk melakukan PLP International. Sesampainya di Filipina, tepatnya di Manila, kami diberikan sambutan yang hangat oleh University of St. Thomas sebagai host university kami. Dalam salah satu acara penyambutan kami, saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, dan dengan bangga saya memperkenalkan diri saya sebagai mahasiswa PGSD UNS. Selepas acara penyambutan, kami berjalan-jalan di area kampus untuk melihat bangunan kampus yang bergaya Eropa dan sangat menarik. Setelah itu, kami berkunjung ke web school mereka yang dikelola oleh fakultas pendidikan. Saat kami berkunjung ke sekolah tersebut, kami beruntung sekali karena para siswa sedang merayakan Festival Bahasa Nasional Filipina. Terima kasih telah menonton! Perjalanan pada hari itu diakhiri dengan kami mencoba salah satu ice cream Filipina yang terkenal di USD. Keesokan harinya, kami melakukan cultural tour di mana kami diajak oleh University of St. Thomas untuk mengunjungi beberapa tempat bersejarah dan beberapa tempat yang menggambarkan budaya Filipina. Tidak hanya jalan-jalan, kami juga mencoba beberapa makanan Filipina seperti chicken sisik, jolibie, dan juga salah satu street food terkenal yaitu quack-quack. Setelah beberapa hari jalan-jalan, pada hari Senin berikutnya kami diserahkan oleh pihak universitas ke salah satu sekolah partner mereka yaitu Dominican School Manila. Saya akan melaksanakan tugas PLP saya di sekolah tersebut khususnya untuk dijenjang sekolah dasar dan saya akan melaksanakannya selama dua pekan. Satu pekan pertama adalah waktu saya untuk melakukan observasi di sekolah tersebut dan juga asistensi mengajar. Kemudian pada pekan kedua, saya sudah diberikan kesempatan untuk melakukan beberapa kali praktik mengajar. So, are you ready to start the lesson today? Yes! Do you think matter can change? Do you think matter can change? No. Okay? Yeah? Okay. Yeah. Okay. In the process of change, we from home only because it's hot. Maybe for us. Black water. No. 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 Okay. Anyone know? Yeah. 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 Melty. Okay. Okay. Can you answer? What if I spin up? Water. Okay. Sampai pada tahap terakhir, saya harus melakukan final demo teaching sebagai bentuk ujian program ini. Okay. Do you want to do it again? Yeah! Do you want to do it again? Okay. Okay. Point first. Support. Okay. Let's dance. Point to your eyes. Blah, blah. Point to your nose. Blah, blah. Point to your mouth. Blah, blah. Point to your mouth. Blah, blah. Point to your ears. Point to your ears. Get ready to jump. Jump, jump, jump. Now kick, kick, kick. And turn around. Now tap. Drop. Drop your head. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. Okay. You guys ready to do it again? Yeah. Jangan lupa, jangan lupa pink, pink, pink Dan ngayang, good money, turn the brown Oke, ya So, related to this song Do you really remember Whatension is our body is the name Okay, if you said Right, you? The mast The mast, okey, how the most? gefallen Ok, the nose Nose, okey, you? The ears Okay Okay, the eyes, okay, how about you? The head, okay, and there is two ton of other ones. And, okay, the last one, the foot, the foot. Of course, the grouper. Please, guys, what is the taste of the foot? Okay, you can cut it, one, two, three, one, two, three. Okay, bitter, bitter, you feel, you also feel bitter? No, bitter, oh, okay. Okay, salty, okay, I think you feel salty. Okay, do you feel another taste? I feel bitter. Yes, of course. Yeah, you two, we got it, uh, you know, you know. Okay, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah, 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 yeah. I love me guilt with me, watch. I have two years back and here, and one tongue that helps me face. These are all my eyes and squares. These are big, these are beautiful. Okay… Okay, very funny, so what lesson did you get? What lesson did you get? Ya, of course Okay, how about your answer? Ya, we should take care of our sense Our sense is important Ya, our sense is important And we should take care Okay Okay, exactly And, okay, the last one What our sense is important Okay, yes, exactly And then, we should know that We should take care We know that our sense is important for us We should take care And we should be grateful We should be grateful to the God Because of the God, He gives us perfect sense Okay Thank you We can help you and see you next time Setelah melakukan final demo teaching atau ujian Saya diberikan evaluasi dan feedback Dari guru-guru di Dominican School Manila Dan juga dari dosen di University of Santo Tomas Satu hari setelah pemberian evaluasi Saya dan teman-teman saya mengunjungi kembali Dominican School Manila Untuk melakukan penarikan dari sekolah tersebut Lalu, kami juga melaksanakan acara penutupan di University of Santo Tomas Setelah acara penutupan, University of Santo Tomas mengajak kami untuk melakukan Cultural Night Dimana kami diajak untuk mengunjungi sebuah restoran Yang menampilkan beberapa penampilan khas tradisional Filipina Waktu berjalan begitu cepat sampai pada akhirnya Tidak terasa kami sudah menghabiskan Tiga pekan berada di Filipina Finally, it was a time for us to go back to Indonesia Dan kami akan pulang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Filipina Yaitu Bandara Naya Perjalanan kami menuju Jogjakarta International Airport akan cukup panjang Karena kami memiliki 8 jam waktu transit di Singapura Setelah melewati perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan Akhirnya kami dapat tiba di kota Solo dengan selamat Oke teman-teman, itulah cerita perjalanan PLP Internasional saya di Filipina I hope this story can give inspiration and motivation for everyone